Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK kembali menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan dari para pelapor. Para pelapor yang diperiksa dalam persidangan hari ini antara lain pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Advokat Tumpak Nenggolan. Dalam sidang tersebut, Koordinator Perekat Nusantara Petrus Celestinus menilai Ketua MK Anwar Usman telah melanggar prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan dalam memutus perkara nomor 90 tahun 2023. Melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan politik dan perilaku hak yang konstitusi. Dan untuk itu, dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, mengibar kepada Madri Sekeramatan Mahkal Konstitusi, agar dalam persidangannya, memutuskan dengan memberi sanksi berat, berupa penggantian dengan tidak hormat.